Intro Halo, kali ini gue mau tutorial mesin selas Buat yang belum tau, mesin selas gunanya untuk bikin minuman kayak selurpi Kita colok dulu ya Selanjutnya kita isi minumannya ya Oh iya, sebelum kita tuang minumannya, kita pastikan dulu tabungnya terpasang dengan benar ya Untuk menghindari kebocoran Oke lanjut, disini kita menggunakan 4 botol berukuran 1,5 liter ya 2 ditabung kiri, 2 ditabung kanan Sekarang gue kasih tau ya fungsi tombol-tombol ini Ini adalah tombol power mesinnya Ini adalah tombol lampu ditabung Lalu ini adalah tombol baling-baling ditabung kiri Ini tombol baling-baling ditabung kanan Berikutnya, apabila kita hanya ingin mendinginkan minumannya saja, pencet tombolnya ke bawah Namun, apabila kita ingin menjadikan minuman menjadi es, pencet tombolnya ke atas Ini adalah proses setelah 20-25 menit Tapi lama waktu pembekuan juga tergantung dari jumlah minuman yang dimasukkan ya Semakin sedikit isinya, maka semakin cepat juga bekunya Lalu ini adalah proses setelah 35-40 menit Nah, jika kita ingin merefill kembali, kita tinggal isi lagi saja Setelah refill, minuman cair yang baru dimasukkan akan membutuhkan waktu kembali Untuk proses pembekuannya Setelah 15-20 menit, maka minuman akan kembali membeku seperti ini Ini adalah cara buka tutup tabung ya Mulai dari tutupnya Lalu cover samping tabungnya Kemudian pada saat mencokok tabung ya Kita dorong dulu ke atas, lalu kita tarik seperti ini Begitu juga dengan tabung sebelahnya ya Kita dorong dulu ke atas, lalu kita tarik Lalu buka spiralnya, tinggal ditarik saja Jangan menyalakan fitur beku dengan air putih di dalamnya Karena ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin Mesin ini hanya dapat membentuk minuman es selju dengan bahan minuman yang mengandung kadar gula minimal 18% Ini adalah lubang ventilasi udara mesin Dan tidak boleh tertutup stiker ataupun terhalang benda lain ya Supaya mesinnya tidak overheat Sekian untuk tutorial mesin selesai kali ini Terima kasih